Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik lagi di channel SDT Mable channel referensi bagi para tukang oke buat teman-teman yang kesulitan untuk ngancurin tembok ya, tembok bata atau apalah itu kalau pakai rotary hammer yang kecil kan agak sulit, jadi saya juga mau coba ini, menggunakan yang lebih gede, ini tuh demolition hammer, bedanya apa demolition hammer dengan rotary hammer demolition hammer itu dia khusus bobo aja ya gak bisa muter, kalau rotary kan dia bisa muter, tapi minusnya rotary itu rata-rata impactnya kecil nah sedangkan jack hammer ini, dia walaupun gak bisa muter, disitu kekurangannya ya, tapi dia untuk pukulannya impactnya gede, makanya saya cobain ini karena kalau pakai yang kecil-kecil agak capek gitu ya, untuk ngancurin tembok jadi kita cobain dari produknya Ocel yang terbaru ini dengan tipenya adalah DH0810 dengan impactnya itu 10 Joule, rotary hammer rata-rata 3 Joule ya, dan ya kenapa kami pakai yang ini karena dari desainnya bisa dikatakan ini masih cukup compact dipakai ke horizontal ya miring seperti ini miring ke tembok karena kalau kita pakai yang lebih gede lagi tentunya akan capek tapi kalau yang ini masih ya masih dikatakan masih cukup portable lah ya untuk dipakai ke samping oke lah ya, sebelumnya kita bahas untuk paket penjualannya dulu ya sebelumnya kita bahas harga nih harganya ini saya dapatkan di harga 1 juta lah ya lebih kurang dan apa aja yang kita dapatkan yang pertama kita mendapatkan satu buah ini ya koper ya, koper plastik seperti ini umum dan selanjutnya kita itu mendapatkan itu buku petunjuk manual dan cadangan karbon berasnya selanjutnya kita sudah mendapatkan 2 buah mata borbobo ya ada yang lancip dan ada yang pipih itu menggunakan hexagon 17 ukurannya dan yang selanjutnya kita mendapatkan ini ya kunci kunci itu fungsinya adalah untuk ngebuka olinya jadi kan ini dia kalau nanti suatu saat olinya habis tentunya kita harus isi oli juga ya di bagian atas ini ini bisa kita buka dengan kunci itu dan ya selanjutnya tentunya kita mendapatkan unitnya itu sendiri dan ya itu aja ya untuk paket-paket penjualannya dan untuk unitnya sendiri kalau dari desainnya sih umum aja ya kalau kita lihat ya tentunya teman-teman juga sudah familiar dengan model yang seperti ini dan ya untuk cara memasang mata boboknya tentunya kita harus mundurkan dulu ya untuk bagian ringnya itu ya di bagian headnya dan kita masukkan aja dan ya itu udah kuat selanjutnya untuk handle-nya itu juga bisa kita atur mau ke kanan ataupun ke kiri tinggal kita kendorin aja dan ya untuk trigger-nya udah tau lah ya disitu juga ada lock button-nya jadi bisa nyala terus-menerus dan selanjutnya kalau kita lihat dari spesifikasi yang tertera pada mesinnya ya disini tuh ada brand-nya Ocel Demolition Hammer untuk 17mm itu adalah kapasitas untuk mata boboknya ya itu dia menggunakan hexagon dan listrik 220V cuma 900W disini ya dan ya untuk RPM-nya itu RPM mesin ya bukan putaran untuk mata bornya jadi dia itu memang gak bisa muter oke lah ya sekarang kita langsung uji aja kita tes keluar kira-kira efektif atau enggak untuk ngancurin tembok nih dan kira-kira dipakai horizontal seperti ini apakah masih bisa diterima capek atau enggak oke ya langsung aja kita uji coba selamat menikmati 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 selamat menikmati